hai oke Mas bro kita akan ke sekolah MIAPI Mas Bro kita akan sholat di sana sambil ngevlog Hai nah ini aku di antar sama si Mas Jujud Juningam salah satu pakar-pakar sepeda motor hehehe dia teman MIku dulu guys dan sekarang sudah sudah 20 tahun berlalu karena kita lulus tahun 2000 ya Bro kita lulus tahun 2000 dan sekarang udah tahun 2020 guys ini di daerah Lebang kalau Masro udah pernah kesini pasti tahu lah daerah Lebang itu seperti apa ya ya banyak sawahnya banyak anginnya banyak ceweknya juga guys Jadi kalau yang mau cari cewek cantik tuh bisa disini guys saya nya masih mulus-mulus ya Mas Bro Oh ya yang mulus bisa dihitung Oh yang mulus bisa dihitung katanya ini Alfa Lebang Masro Alfamat Lebang ini ada pertigaan belok kanan dah kita menuju ke RL KA RL KAI iya nih ini disini tempatnya itu kemarin dulu siapa namanya yang cewek cewek disini siapa namanya cewek 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 jalan siapa namanya Oh iya Renaud Iya aku ya itu dulu Renaud cantik banget kalau sekarang entahlah hehehe sekarang tambah cantik oh sekarang tambah cantik Alhamdulillah iya itu masih teman kita ya nah ini namanya R.A.Maryam pelanjan ini dulu itu MI Yapi Mas Bro sekarang R.A.Maryam ya PKA Yapi dulu itu nah itu bangunannya belum ganti kalau sebelah sini ini MI nya Mas Bro itu MI ini masjidnya udah renovasi full ini mah ini renovasinya di bagian depannya ini Mas Bro ada ornamen-ornamennya makin cakep aku dulu sekolahnya Iya ini semuanya kan dari 1234 pesan 456 nah disini kantornya kantornya belum pindah guys cuman ganti muka aja kantornya Mas Ruh nah ya aku aku dulu sekolahnya gue juga di sini ini di kelas ini yah semuanya udah pernah jajah Mas Ruh kalau nggak bisa ngerjain tuh Iya kalau dimensi dimensi ruangannya masih ya tetap ya cuman ini direnovasi aja ini lantai dua sejak dulu Mas Ruh jadi ini lantai dua sejak dulu pertama dibangun itu sekitar tahun 98 kalau nggak salah ya masjidnya masih dimensinya sama cuman dipoles gitu Mas Bro ada keramik dan seperti yang kita lihat di ornamen depannya nah saya juga ingin mampir ke WC nya Mas Ruh WC nya masih sama seperti yang dulu bangunannya juga masih sama seperti dahulu bangunannya hanya sedikit direnovasi dan dipoles-poles ini ada pakar-pakar besinya kemudian ini sanyo nya Mas Bro tempat sanyo nya masih yang dulu guys tempat sanyo ini WC nya masih yang dulu cuman itu disitu dikasih pembatas kalau dulu itu ini MI sama WC nya itu terpisah tapi kini udah disatukan dan dengan dipasang keramik dan pintu yang bagus gitu ya Mas Ruh Oke sip aku mau turut ke belakang dah kalau ke belakang masih sama dimensinya Mas Ruh kalau dulu itu di sebelah sana itu gudang gudang-gudang ya sekarang udah dipoles-poles juga sini dikasih lantai dulu belum ada lantainya tempat pengimiannya itu masih sama Mas Ruh masih sama sip aku kangen masa-masa dulu ya ketika aku sekolah di sini tahun 96 sub tahun 96 kalau enggak salah ya sampai dengan tahun 2000-an Iya bener tahun 2000-an ah masih ingat dah dulu pernah aku kesini gitu ya iya dulu di sini ada tangganya men tapi sekarang udah dari potong ini tangganya men iya aku baru ingat kalau di sini tuh ada tangganya itu ke atas ke sini men ini udah dipotong tangganya ini lantai dua tapi lantai duanya itu cuman bagian atasnya tuh pengenung kecil gitu ya men sekarang udah dibabat habis dan nggak dikasih lantai dua tangganya juga udah dipatah sebelah sini mungkin biar kelihatan lebih ringkas gitu ya Mas Ruh ya halo mohon maaf banget buat tahmin masjid sebelumnya saya bukan berarti untuk mengorak arik masjid ini tapi saya hanya untuk mereview dimana saya kangen dengan masjid ini tuh seperti saya pernah di sini Mas Bro nah ini bagian dalam masjid ini bagian dalam masjid yang rapih lantainya juga harum terawat ini ada isolasi di social distancing bagian interior dari masjid ini udah full renovasi Terima kasih buat banget pengurus masjid masjid-masjidnya jadi indah banget sebelah dalamnya udah bagus terasnya kalau lantainya dari dulu sampai sekarang lantainya masih tetep ini udah rapih banget masjidnya dimensinya masih masih sama masih bangunan dahulu cuma dikasih apa namanya keramit tuh warna putih ini warna hijau ada ornamen orang namennya indah banget sekarang nih bagian depannya Mas Bro bagian depannya itu beda dengan desain dahulu ya bagian depannya itu Allah tahun 2020 kalau bagian belakangnya itu masih jadul dengan pintu yang melingkar Wow saya keluar dari mana ini disini nggak bisa us saya lupa tadi saya mau ambil uang ini buat sini aja saya udah lama banget enggak masih info kesini semoga meskidnya semakin bagus Mas Bro Alhamdulillah aku masih diberi umur panjang membawa terifium meskid ini dimana masa kecil gue dulu ini masih jadul ini masih yang dulu nah ini ini Mas Bro ini ini bagian depan ya ini bagian depan dan ini di luar masjid Mas Bro aku bisa berkata lebih keras ya jadi di depannya itu dibungun ornamen ornamen tahun 2020-an gitulah ala-ala milenial ya buat ruang pintunya nih kubah satu kubah dua pintu tengah Masro itu tempat toilet pria wanita kalau kelasnya itu masih tetap cuman direnovasi aja Masro dulu disini ini ini sama ya lapangannya buat tempat sempak bola kadang-kadang itu bisa kena jendela itu biasanya pecah terus kita dimarahin sama bu guru bapak guru udah mimi itu TK tk Maryam kalau dulu TK Yap Iya Masro ya golah Iya pilah Om Mariam Mariam mimi Oh ya eminnya Yapi Kalau dulu Maryam sekarang apa itu otek hanya tetap Maryam Oh mungkin otak aku yang udah rusak ya Iya itu itu masih zaman dahulu ya masih ya galvanisnya itu buat penyanggap tiang tk-nya itu mas bro dari aku kecil itu tiang-tiang ini aku udah biasa buat gendulan dua nah tiang-tiangnya itu bisa buat muter-muter spoiler namanya anak kecil ya buat muter-muter gitu Mas Bro tapi kalau lapangannya ini udah full batako kalau dulu itu masih pasir ya Mas Bro ya Iya sono kotakan-kotakannya masih tetap di sono Pak ada pasir cuman sini full pasir sebelah tengah itu cuman jalan setapak dua menuju ke mesjut gitu jadi biar enggak melakukan aja gitu Mas Ruh kalau sekarang udah full batako semuanya mungkin biar enggak repot kali ya buat bersihin rumputnya saya yang enggak jelas ya Oke mas bro thank you banget videonya segitu aja ya ini adalah sekolah saya dulu dari umur tujuh tahun sampai dengan lulus di tahun 2000 saya sekolah di sini di miyapi nih mas bro miyapi pelanjian keseluruhan muktisari eh karang sari apa muktisari ya iya iya seperti itu Masro thank you Masro udah menyimak ya dan semoga terhibur dah wassalamualaikum dadah Masih sama apa tapi lolernya sama ngetek ya dapet itu stasiun lebeng Masro tu rumahnya Retno itu Hai ee ee selamat menikmati